Perang Ridha, bagian pertama, mempertahankan Madinah. Memasuki tahun ke-11 Hijriah, Jazirah Arab telah berada dalam pengaruh kaum Muslim. Pengaruh Muslim semakin besar seiring pembebasan Mekah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-11 Hijriah atau tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad tutup usia. Para sahabat bersepakat mengangkat Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pengganti kepemimpinan Nabi Muhammad. Inilah halifah pertama umat Islam. Kepemimpinan Abu Bakar langsung mendapatkan ujian dengan terganggunya stabilitas di Jazirah Arab. Beberapa suku-suku di Jazirah Arab yang tunduk pada masa Nabi Muhammad melakukan pembangkangan terhadap Madinah. Suku-suku tersebut menolak tunduk karena merasa perjanjian mereka sebatas dengan Nabi Muhammad bukan dengan penggantinya. Pemberontakan berupa penolakan membayar zakat serta kemurtadan bermunculan di hampir seluruh Jazirah Arab kecuali di Madinah, Mekah, dan Toib. Selain menolak membayar zakat, beberapa suku-suku Arab juga kembali ke kepercayaan lama mereka menyembah berhala. Sedangkan di Yamamah, situasi semakin genting dengan adanya Musailama yang mengaku Nabi sejak Rasulullah masih hidup. Sepeninggal Nabi Muhammad, Musailama menyatakan diri sebagai penggantinya. Pada hari-hari pertama kepemimpinannya, Abu Bakar memutuskan meneruskan rencana Nabi Muhammad melakukan ekspedisi militer ke perbatasan Syam. Usama bin Zaid, Panglima Ekspedisi ke Syam, yang melihat situasi genting pasca wafatnya Rasulullah berharap Khalifah Abu Bakar menunda ekspedisi ke Syam. Pasukan inti dan para perwina penting diperlukan untuk menjaga Madinah. Namun, Khalifah Abu Bakar tetap pada keputusannya melanjutkan ekspedisi militer. Khalifah akan menangani masalah pemberontakan ini setelah pasukan yang dipimpin Usama kembali dari Syam. 3.000 pasukan Muslim itu pun sampai ke perbatasan Syam dan memulai serangkaian kampanye militernya yang cukup sukses ditabu. Berhasil ditabu, pasukan Usama bergerak ke Muqtah dan melanjutkan keberhasilan ekspedisi militer tersebut. Sementara itu, Madinah yang relatif tanpa pasukan memadai mulai mendapatkan ancaman serius. Tulaiha al-Asadi, golongan yang menolak membayar zakat, berhasil memprovokasi pengikutnya yang berasal dari kabilah Abzubian, Godovan, Wazaro, dan Toib. Penyerbu Madinah yang sedang kurang penjagaan. Tulailah dan pasukannya pun mendekati Madinah. Setelah tiba di Zilkisho, berjarak sekitar 35 km dari Madinah, Tulaiha mengirimkan utusan ke Madinah. Putusan Tulaiha menyampaikan ke Khalifah Abu Bakar bahwa mereka meminta tidak membayarkan zakat namun tetap melaksanakan sholat. Khalifah Abu Bakar menyatakan dengan tegas akan memerangi siapa saja yang memisahkan sholat dan zakat. Khalifah Abu Bakar kemudian memerintahkan Ali bin Abi Talib memimpin pasukan Muslim yang ada untuk mencegat musuh di gerbang Madinah. 3 hari kemudian pada malam yang gelap gulita, pertempuran itu tidak terelakkan. Pasukan Muslim dengan sekuat tenaga menjaga pasukan peberontak masuk Madinah. Ali dan pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan-pasukan peberontak dari kabilah Arab tersebut. Pasukan peberontak yang mundur itu tidak mendapatkan banyak kesempatan. Khalifah Abu Bakar yang mendengar mundurnya pasukan musuh langsung memimpin pengejaran. Dan pas pengetahuan pasukan peberontak, Khalifah Abu Bakar berhasil mengejar mereka sampai di Zilkishor. Sisa-sisa pasukan peberontak lari tunggang langkah. Sebelum kembali ke Madinah, Khalifah Abu Bakar menempatkan Al-Nu'man bin Mughorin beserta beberapa pasukan untuk menjaga situasi di Zilkishor. Kemenangan pasukan Muslim ini mengembalikan kewibawaan kepemimpinan di Madinah. Dengan jumlah yang lebih sedikit, pasukan Muslim berhasil mengatasi perlawanan peberontak. Sofwan ibn Sofwan, Sabraqon ibn Badr dari Bani Tamib, serta Adi ibn Hatim al-Toi, salah seorang pemimpin Bani Toi, merupakan golongan pertama yang kembali kepada Islam dan membayar zakat. Kabilah-kabilah Arab lainnya yang sebelumnya terus serta dalam peberontakan tersebut kembali kepada Islam dan mengakui kepemimpinan di Madinah. Pada bulan Rajab tahun ke-11 Hijriah, pasukan Usama kembali dari Syam dengan membawa rampasan perang yang cukup banyak. Setelah dua minggu beristirahat, Khalifah Abu Bakar menggerakkan pasukan Usama ke Zilkishor. Sesampanya ke Zilkishor, Khalifah Abu Bakar membagi pasukan Muslim menjadi sebelas kontingen dengan target operasi yang berbeda. Sebelum mengirimkan pasukan tempurnya, Khalifah Abu Bakar menulis surat kepada masing-masing golongan pemberontak untuk kembali ke Islam dan tunduk pada kepemimpinan di Madinah. Namun, surat balasan dari berbagai kaum pemberontak itu hanya menyuluh terjadinya peperangan. Khalifah Abu Bakar pun mengirimkan sebelas kontingennya untuk memerangi pemberontakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!